Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita berada di depan rumah Rengganis Rengganis Institut akan disini ya, akan disini basisnya Oke, seperti yang sering kita lihat di sosmed ya Beginilah penampakan depan tempat aktivitas kesehariannya para sastrawan kota Cirebon Sepertinya ini warna yang sedikit moderat ya, maksud saya tidak lebih dari warna partai Tidak ada lekatan ke simpel manapun ya Nah kalau di rumah Rengganis ini kegiatannya apa-apa saja yang biasa dilakukan selain tempat lebih gitu kan Ada banyak sih berkaitan dengan event-event sastra, kegiatan-kegiasan yang tempat perkumpulan para Lebih jenrenya banyak di sastrasi, lebih ke bedah buku, pembacaan puisi gitu Tapi memang kalau saya lihat ya itu inspirasi apa, revolusi panjang itu dibunuh dari kafe ya Dari kafe, dari kedai-kedai kopi, akhirnya melahirkan ide tentang perlawanan itu memang dari Harus memperbanyak tempat-tempat seperti ini untuk sebagai mewadahi Genji Selain dari keenakan es kopi ya Kalau di Jakarta kan biasanya tempat kopi itu kayak tempat Tempat ya persinggahan aja, flexing Flexing fashion dan apa-apa-apa Ape, gadget gitu kan Tapi kalau di sini tuh saya lihat ya Filunya jauh lebih besar Lebih besar Karena tidak hanya menyediakan kopi enak Juga menyediakan space untuk mengisi nutrisi kepala Karena akan ada banyak kejutan di dalamnya nanti Di Jakarta tuh kopi shopnya dari mengisi bawah Ya, agak punya kelasnya sendiri Jadi kita akan lihat-lihat di dalam berarti ya Ya, kita bisa dijelaskan kalau ini dulu apa nih? Ini gaya agak sedikit modern Karena memadukan tempat duduk yang ya leha-leha di tangga ya Menjinasinya pasti di tangga tentunya Ada yang menarik di sini apa nih? Ada yang menarik Yang selalu melekatkan apa ya? Nuansa klasiknya itu Ada mobil-mobil seperti ini Iya, iya, iya VW kayaknya VW ya? Bukan Hijat Iya, tapi model-model kayak VW di sini kayak VW ya? VW, betul Nanti akan mungkin dioperasionalkan Atau memang untuk pajangan ini nantinya ya Terus kita mengunjungi kesana dulu ya Ini kalau lihat Ini memang rumah dulunya Rumah Kalau Lihat arsiteknya Cara bangunannya itu Model-model pasif banget ya Maksud saya masih ada Beranda Dan model Ya Kalau model Jakarta itu Eko Ada Eko Apa ya? Eko green Eko betul itu Oke, kita menuju game Ke kiri dulu ya Oke, oke Dar kiri dulu Ini Bukan ya Kalau yang ini Ini Oke Nah, disitu Ada gambar siapa itu? The one and the only The Beatles 1970 Gila Di sini ada tempat duduk satu Berarti Ya, tempat duduk space Yang Ini biasanya duduk-dukir oleh kaum introvert sih Karena di sudut Yang tetap ingin Ya, yang pakai maju Di social club Di social club Di sini seharusnya ada palang Cuma Kayaknya di bawah ke sana Di Bandung itu? Bukan Ada yang duduk Karena itu di Bandung Ada plot vision Apa? Cerita menarik ya Ternyata ada di Bandung Itu di Maps Tapi yang salah Kok bisa dicomot ya Foto-foto yang dari sini Dibawa ke Bandung juga Ada tulisan Nama kedainya Marangganis Di sini Nanti kita masuk ke dalam Tapi lewat samping Karena kunci Ya, sudah digunci Sudah digunci Oke, di beranda sana Kita bisa lihat bahwa Itu adalah panggung Kegiatan Kegiatan Mingguan Ya Yaitu Kegiatan Kalau di Berbasari Ada Rabu-Kerabu Dengan pembacaan puisi Yang Karena ini Sabtu-Kesabtu Karena berhubung Menyasar Genji Dan Menghidupkan Spirit Sastra Di akhir pekan Itu Sabtu-Kesabtu Kalau di Ini Di Hilem itu ada Sabtu bersama Bapak Ini kalau di dalam Tradisi Apa itu Hari Sabat itu Oh Sabat Harinya Ngapain Hari Berakhir pekan Ya, betul Hari Sakral Karena tiga agama itu Memiliki hari Sakralnya Masing-masing Islam Jumat Islam Jumat Yahudi Sabtu Minggu Nasrani Kalau kita menikmati Karena dominan Ya Yun Ini kelihatan Wah Ada kutipan menarik Di depan Beranda Kedai ini Apa itu? Bob Anwar Atau Hairul Anwar Karena itu Jangan Coba Tulis Bisa Bisa Oke Oke Karena itu Jangan Mengerdip Tatap Dan Tulis Kata-kata Sebesar Ketorangan Kering Sedikit Mau basah Ah Ah Pasah Ah Kalau ini Kutipan juga sih Cuma saya Tidak terlalu Apa Saya memiliki buku Dan Saya memiliki puisi Untuk memproteksi Diri saya Simon Simon & Amy Oh bukunya ini Gartful Works Oke Ini juga Bukan klasik ya Guys Itu sponsornya Zansu Sponsor Oke Disini masih ada Branded space nya juga Karena menghadap Ke panggung Jadi panggungnya itu Terlihat Sangat Lebar ya Karena Mengambil angle yang tepat Begitu Oke Kita mungkin segera masuk ya Disini dulu Ya Disini ada space Kehalangan Ini biasanya diduduki oleh Kami intelektual yang Wah Banyak didarinya Ada kelasnya Ada kelasnya Sudur itu Merepresentasikan Apa ya Kepribadian juga Karena mengambil Kayak itu kan tadi Kalau ini lebih Kepada orang yang Sangat jumawa Sangat gitu Kalau itu Dengan dia kayak Eksis 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 Nah disini ada nih Ada Planknya Planknya Karena kegiatan yang Diselenggarakan Oleh Rumah Rengganis itu Disponsori oleh Negara Negara Jadi LPG nya Ke negara nanti Transparansi nya Ada Jelas Bukan Ini ya Bukan Apalagi Fiktif ya Karena banyak Ini disini ada ruangan Ini ruangan apa ini Ini kayaknya gudang Tapi gak usah dimasukin Karena kita Ini ruangan room Room privat Ada banyak Mau diisi Nanti kayaknya Oke Kita mungkin langsung masuk aja Atau masih ada yang perlu Di highlight Di luar Gak ada ya Cukup Cukup Oke Oh Karena kita Maaf ya Saya pake sepatu Nanti saya Biliot Gini aja nanti Nanti Nuntut kamu ya Ya Di Nampak Apa Lukisan Joss Joss Risa Joss Risa Manua Pak Yos Pak Yos Iya Pak Yos Nanti nonton Pak Yos Dan Nisa Pengabadikan Kita gak usah masuk Dari sini Iya Langsung Itu Waktu Maksud saya Mau belok kiri Dari situ Dari sini aja Oke Kita karena masuk Lelah pencu belakang Langsung ke kasir Ruang kasir nih Alat-alat kopinya Sedang di bawah Ke ruangan Apa ya Tempat Event Sedang berlangsung ya Yang lebih Menarik ya Ini di Kedai Kota Kecil Masih ada kesadaran Untuk merecycle Jadi ada pertukaran Pakaian kayaknya Ini adalah Saya tidak tahu program Tapi saya melihat sekilas Bahwa ini menarik banget Tukar tambah celana Bahwa Siapapun yang Tetap mempertahankan Stylis Nah Oke Berbagi Sudah bosan dengan Tapi saya bisa Pelesetkan ini Apa tuh Tukar tambah kekuasaan Oh iya Itu Rocky Gerung sih Jawabnya Ya Ini Ya minggu lalu Kayanya ini Yang akan dibacakan Nanti Oh iya Ini ada Petah Masih ada nuansa Spiritualnya juga Di sana Oh iya Syahadat Syahadat Berarti kita Tadi Bukan Deskri lobby itu ya Ya Enggak 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 itu Ini pemilik Apa Jiwanya Pemilik Rumah Rengganis Itu ini Tiga manuskrip ini Saya pernah dikirimi Teknisa itu Yang terakhir ini ya Ada Masih ada di Oh ini yang terakhir Ini masih ada di Kebun Jeruk Dan siapa satu kali Suara dari pengungsian Suara dari pengungsian Kayanya serial ini Yang Terakhir ya Ya Oke Disini ada Kaset-kaset yang Kalau mau mendengarkan musik Tanpa iklan Nah Ini nih Gak ada iklannya Kalau anda Ngelangganan Sportify Lebih baik lagi Kayanya Ini Menengarkan musik Dari Fisik gitu ya Ya Feelnya beda Ada Tentu saja Pink Floyd Ada perekamannya Ada The Beatles Wah Cukup Tapi yang lebih Terperangga bagi saya itu Melihat tidak Sok-sok ini Coba Lihat Ada Albert Camus Kamu Kamu Heriel Bob Dilan Inspirasinya Pidi Baik itu bikin Dilan itu kan ada dari sini Oh Iya Dilan Bob Dilan Karena dia pengen Oh Dilan Baru tau sih kan Ya Saya baru tau sih itu Dilan itu ternyata Inspirasi dari nama Ya Padahal saya membaca Itu Oke Oke Saya ada buku-buku yang Selalu Mengisi Joseph siapa itu Joseph siapa itu Jocelyn Levermore Ini kayak penulis Eropa ya Amerika Politik Amerika Oke Jason Levermore Saya paling Suka Albert Camus Albert Camus Tentu saja Albert Camus Rasanya-rasanya Tiga toko ini adalah Representasi bahwa Bagaimana mencintai dunia Betul Satu Filsafat Satu Sastra Walaupun Albert Camus itu Sastra juga kan Tapi dia ada tiga Filsafat gitu kan Filsafat betul Mengambil angle yang berbeda Tapi tetap Hayril puisi Ya Unggulnya Manusia itu harus punya Selera-selera Selera-selera itu Selera itu lah Selera itu menentukan apa ya Memilih hidupnya itu Cara pandang hidup itu Kebanyakan dipengaruhi selera Betul Kalau seleranya cuma indomie Ya Beda lagi Itu beda lagi Nanti masih sponsor ya Ini Ada tentu saja Pajangan Banyak pajak sebenarnya Pajangan bukunya Tapi Di bawah Di lapak Oh iya lagi Event gitu kan Event Tentu saja Wursi Bohemian Rapsodi gitu ya Rapsodi ya Coba duduk Sangat nyaman Untuk diduduki Guys Tentu saja Dengan dua istri mungkin Just kidding Tapi Tentu saja Ada Buku-bukunya Ada Karen Armstrong Masa depan Tuhan Penulis Itu yang jadi vokalisnya Ini sekarang ya Linken Park ya Bukan Karen juga Bukan Karen Armstrong juga Armstrong Saya ingatnya Armstrong Perempuan tapi ya Jadi ada penulis-penulis Tentu saja Apa ya Tidak jauh dari Tiga tokoh itu Kebanyakan Buku-buku sastra Di dalamnya Oke Di sudut sana Ada yang sangat Menarik Sangat Tidak ada yang Tidak menarik Di sini ya guys H.B. Yassin H.B. Yassin itu Sampai diabadikan Menjadi satu museum Di Taman Ismail Marbu Juki Karena mengarsipkan Sosok-sosok ini Seperti Hairil Ada juga Ini Apa ya Fatavik Ismail Kalau kita lihat itu Kan Hairil Anwar itu Tidak pernah menulis buku ya Dia itu Kayak yang mengirimkan tulisannya Itu ke koran Koran ya Dan yang mengumpulkan itu H.B. Yassin H.B. Yassin Sampai sekarang itu Disipin Arsitnya Dirawat oleh H.B. Yassin Dan banyak juga Tokoh-tokoh di Barat itu Menggunakan Asisten Yang menafsirkan Memulis buku itu Kumpulan Yang terbuang Rumian Falzang Oke Kita Berkunjung ke Masih ada lagi Sudut space Kayaknya memang disini Sudut-sudut Kita lihat tol ya Ya Betul Oke Saya takut menafsirkan Tapi saya tahu Maksud dari Ada Dari sini dulu ini Saya Nantilah Biar Penonton sendiri Yang melihat Wah Saya tahu kok benang-benang ini Oke Oke Disini Ada space Biasanya di Exclusive sih Kelas-kelas Sekarang ini pakai AC AC di dalam Gak merokok tentu saja ya Ada Lukisan Pak Yos juga Pak Yos Pak Yos juga Ini Julia 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 Oke Itu Terus aja Ini Space Bukunya Bahkan lebih besar Disini juga Ada buku-buku tua Disini Diana Diana Andre Martin Ada banyak sih Sino Gumira Tentu saja Trilogi Insiden Muhtar Lubis Muhtar Lubis Itu yang Pidato Kebudayaan Itu ya Yang menyebut Karakteristik Manusia Indonesia Nanti kalian Highlight itu Kayaknya bukan manusia Indonesia Itu Karakteristik Jaman Jahiliya Jaman Jahiliya Sudah ada itu Dan kita Mesti mengandungi itu ya Tentu saja Penulis Kalau saya Kafka Kafka Metamorfosis Betul Jadi Coba bisa diceritakan Metamorfosis Itu menjelaskan Bahwa Apa ya Dunia Menggunakan Apa ya Imajinasi Kafka Untuk menggambarkan Bahwa ada operasi dunia Lewat Apa ya Kecua ya Kecua Kecua di bawah Kasur itu Kemudian Mengisi Membangun imajinasi Kafka Membaca realita itu Kalau yang ini kan Dia eksistensialis ya Ya Jadi Suatu hari itu Di dalam lampirnya Dia berubah menjadi Seekor Kecua Dan dia merasa bahwa Tidak ada terjadi apa-apa Itu Kayak apa ya Isis lain itu Dalam eksistensialis itu Absurd Absurd Ada satu karya Yang sangat menarik Yang patut dibaca oleh Millenial Apa ya Kahlil Gibran Bukan Gibran Solo ya Kalau itu Ada dinasti Tidak usah dibahas juga sih 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 Tidak usah apa-apa aja ya Tidak usah apa-apa aja yang bahas itu Tentu saja berdampingan dengan Jejak langkah karya Pram Pram Pramun Bia Anand Tentu saja Oke Wah gila Keren banget Jadi buat Bagaimana Untuk Masih semua Ada soya jirbon gitu Yang Bukan cuma senang ngopi gitu Tapi senang juga Ilmu kementeruan Kayaknya ini Spes yang Tidak boleh dilewatkan Dan untuk Karena kopinya juga enak sih Menurut saya Cukup nyaman di Lambung Untuk Pengguna Apa Penderita asam Lambung ya Penderita asam Lambung Tentu saja seperti saya ini Spes seperti ini mahal Dan tentu saja Memiliki kelas sosial tersendiri Di Jakarta Ada Tentu saja ada Seperti baca di Tebe Dan lain sebagainya itu Menyediakan spes seperti ini Yang diisi oleh kalangan Yang mau menaikkan taraf Apa ya Membacanya Menemukan karya-karya Yang sangat konvensional Tentu saja Dirawat dan dijaga Seperti ini Kehadiran sastra seperti ini Kita harapkan hadir di berbagai daerah Harus Bukan hanya di kota Cirebon Tapi juga di kota di luar Jawa Tentu saja Cabangnya di Makassar Cabangnya di Makassar Terus layar Terus layar Tentu Bisa itu Tentu saja semua buku ini Sangat-sangat membuat saya Apa itu Coba Lihatkan ke kamera ya Coba Yang ket Sex for sale Ya Gila Keren banget Banyak ya Ini ya Wajib lah Orang-orang Cirebon itu Kayak Ada satu Wase gitu Di antara Banyaknya Banyak hadirnya Coffee shop Coffee shop Yang cuma menawarkan Apa ya Kopi yang enak Tapi disini Aesthetik Aesthetik juga Kita umur secara Aesthetik saya lihat Rumah, buku dan Puisi ya Kopi ya Itu sih yang paling penting Di era-era sekarang gitu Jadi Jangan kita mengeluh Tentang ini Apa Ketidakadaan Ruang ya Ruang itu ada Tinggal inisiatif kita Mengambil angel Untuk melihat Malaikat ya berarti Angel sih Betul Jadi Apa ya Kayak Orang tuh Kadang mengeluh Tentang Sekarang kayaknya Tidak ada lagi orang Yang mencintai Perkustakaan gitu Ya Ambil inisiatif Bawa kekustakaan itu Kegedai-kedai Kegedai-kedai Memindahkan Betul Saya lihat Wah Ada Mahbub Junaidi Pendiri organisasi Gila Banyak Ada juga yang menarik Bahwa juga tadi Ada Samannya Ayu Utami Ada Rati Kumala Buku yang sedang Dibahas di Pekan Sastra Cirebon Kemarin Dia hadir di sana Nanti juga akan Lihat di channel Youtube Ada Nanti kegantinan ya Kita wawancara juga itu Ada buku legendnya Ayu Utami Bilangan Fuh Ini buku Boleh membaca Saman dan lain sebagainya itu Tapi Bilangan Fuh Sepertinya Magnum Apa ya Buku Buku yang harus dibaca Buku yang harus dibaca dari Ayu Utami Senong Buku Opos Tadi Buku Opos Tadi Ada Base movie Ada buku Karya teman Kameramen Sendiri Tentu saja Dia ternyata Membuat buku Filsafat Bukan Filsafat Sepertinya Biasanya Filsafat Biasanya Filsafat Tapi dia terbikirkan di kalam Ya Saya sepikir Karya kayaknya yang buat itu Ini Siapa lagi Yang di Jogja itu Yang sering memperdengar Oh Mas Wid Jogja juga sih Cuman tidak membuat Cerama Filsafat Di Mesjid Membuat cerama Filsafat Di Mesjid Bagi Tentu saja Ini Dia Si Sedara kameramen Punya karya sendiri Ihwal Kota Oke Ihwalnya Ihwalnya Sebenarnya General Artinya Tapi melekat juga Ada Ada orangnya juga Ihwal Kota Ini Kalam sekarang Sudah terbit Dalam bentuk online Sudah di alih Mediumnya Sudah di alihkan Dulu kan Diterbitkan Dalam bentuk ini Ini ada Penulisnya Ada Wah Ada Hatib Basri Banyak Antologi Bukan antologi Lebih ke Gabungan para penulisnya Ulil Ulil Budi Hardiman Tentu saja Dengan Filsafat Yang paling mahir Saya membaca Jurgi Habermas Lewat beliau Saya membaca Soren Kikegar Itu dari Kajiannya Marco Kusuma Wijayam Filisa Hop Penulisnya Tentu saja Hatib Basri ini Adalah Seorang ekonom Saudaranya Filsafat Almarhum Basri Masih punya pertalian Iya Dia masih saudara Dengan Basri Seno Teman satu kelas anda Kenapa anda Kenapa anda Masih Seno 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 Panes Kayaknya kita Peralih lagi Ada yang bisa Dieksplore Sudut-sudut lain Masih banyak Masih banyak sih Tentu saja Ruangan ini Ada ruangan yang tepat Space yang tepat Untuk Genji Tapi dari Semua sudut ini Yang mana yang paling Direkomendasikan Kalau saya Tentu saja Kursi yang paling nyaman ini Saya bisa memilih Bahkan berjam-jam Duduk di kursi yang nyaman ini Tentunya dengan Piringan hitam Piringan hitam Kita bisa putar Tenang Kita bisa coba ya Karena tadi malam Diajarin oleh Baristanya yang sudah Ditugaskan di sana Kita coba ya Tadi malam saya putar Lagu Bon Jovi Untuk mengantar tidur Ada sih Kasetnya Malik The Essential Disini Itu ada piringan hitamnya Cikara Terseks juga Ada Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh Bukannya pulukis gitu Yang karyanya Laku Mahal setelah Demolinggal ya Tapi kita bisa melihat Menebak Di mana Negaranya ya Sepertinya Perancis Bukan Rusia Vincent Van Gogh Kenapa bukan Melda ya Tapi topinya Habib Nur Magomedov sih Benar sih Dan Cangklong Rokoknya itu Kayak Cangklong Rokoknya Popeye Yang dalam Bisa nyatanya itu Orang Rusia Kita coba Putar ya Karena kasetnya Sudah diisi Kita Ini kasetnya Bonjo Bonjo Bisa diputar keluar sih Sebenarnya Karena Bukan jam operasional Karena sedang Ini Oke Gantian Kayaknya Saya sedikit Saya mau Highlight Oke Saya gantian Dengan Ini ya Dengan Presenter dulu Nah Saya tuh Menarik tuh Ada MHNU Najib Juga disini Titik nadir Demokrasi Ini Boleh dibaca nih Selain orang-orang Yang membaca tempo Itu Ya baca inilah Karena Orang yang paling konsisten Di jalan Sunyi itu Ya Cak Nun itu sendiri Kalau Cak Nun Mau memilih kekayaan Dia sudah Kaya Dia dekat dengan Soeharto kan Tapi dia lebih memilih Ya udah Jadi orang di luar pemerintahan Gitu kan Dan dulu kan Dia sempat terakhir kali Tampil di media itu Di SCTV dulu Setelah lensernya Soeharto kan Dan Akhir-akhir ini Masih sering tampil di media Tapi bukan di TV nasional Dia Karena sekarang Orang tuh Bisa bikin Media sendiri Akhirnya Ya bikin di Cak Nun.com dulu Sekarang Cak Nun.com itu Sudah bikin Youtube kan Ada orang Untuk mendengar Pemikiran-pemikiran Cak Nun Yang sekarang lagi Sedang sakit Kita doakan Beliau segera sembuh ya Nah yang paling menarik Dari sini nih Mesin ketik ini Saya ingat Masa SD saya ini Ya Dengar kepala sekolah saya dulu Kayak gini nih Saya justru Ingat Virgon Ya pasti kan Enggak Saya Saya Youtube milik Enggak Saya pernah ketik juga Di alat itu Pernah dulu Saya kayaknya Enggak Cuma dengar kepala sekolah aja Kayak Ini lagunya Star lah kan Kayak gini Oke Saya mau lihat Ini Ada juga tempat ini Satu Ini Ini Khas NTB Ini catur Percaraturan dunia ini ya Percaraturan dunia Tapi ada satu yang menarik Disini Bus Kuku isinya Aan Mansur Memasihkan yang pernah Memasihkan yang pernah Coba Nah saya akan baca Satu Bait beberapa ya Enggak ada disini sih Kita mau buka tapi gak enak ya Gak usah Percakapan adalah salah satu perihal paling manusiawi Dan memanusiakan Yang bisa kita lakukan untuk mengalami kehidupan dengan baik Kita melalui percakapan Belajar menyatakan pikiran Dan saling mendengarkan Kita mengembangkan empati dan melatih kesetaraan Kita mengalami kegembiraan karena didengarkan Dan dipahami Di Apa sih Kalau di belakang apa namanya ini Pro Bukan pro Sekarang pursiri bukan ya Kalau dia tulangnya buku Saya mau coba di kursi bohemian ini tadi Mengapa lu tidak memaafkan pisau Ini buku karyaan Mansur juga Yang saya kagumi gitu kan Oke Apakah hatiku mangkuk dangkal yang pecah Yang alangkah mudah diisi namun mustahil penuh Apakah mencintai diri sendiri berarti menjadi batu yang dilemparkan ke lautan lepas Tanpa dasar Mengapa darah lebih api daripada api Mengapa luka tidak memaafkan pisau Dan mata pisau bisa membayangkan dirinya sebagai cermin Mengapa kita mesti memiliki banyak pengetahuan Untuk bisa memahami Betapa sedikit pengetahuan kita Mengapa orang kota bersandar pada humor Untuk bisa bertahan hidup Dan mengapa orang desa harus bertahan hidup Untuk bisa tertawa Mengapa usia seorang tidak dihitung dari seberapa dekat Dia dari kematian Bukankah manusia sudah terlalu tua sekarang Seperti puisi ini Tidakkah hidupmu sudah dituliskan dan ditafsirkan orang lain Bahkan sebelum kamu bisa membacanya Oke Itu tadi tuh Kita taruh di tempatnya lagi ya Jadi satu yang paling saya kagumi juga dari Di antara buku-buku ini ya Ada Saya tidak usah bilang ya Cukup mengerti dengan foto Saya menunjukkan fotonya kan Merepresentasikan ya Silahkan ya Dengar kejiannya Candun ya Siapa yang dimaksud Siapa yang dimaksud Silahkan cari di Youtube Ada Oke Kalau disini siapa lagi ya Saya mau masuk kesini Tadi udah kan disini Tapi saya mau meng-highlight Yang luput dari Perspektif lain Lain Kali aja ada yang luput dari Liputan Hamid tadi kan Oke Yang mana katanya Ini kayaknya belum dibaca nih Dia sejarawan nih Kalau gak salah Leotostoy Dia nulis novel ini ya Ya Novel dia nih Rusia kali ya Rusia Leotostoy Ini Rokigerun kayaknya sudah baca ini Gak mungkin gak Nah Silvester itu tahu Cuma dari Lihat judul kan Oke Dia hafalkan Nama Tokohnya Leotostoy Pas ditanya balikan Dia gak bisa jawab akhirnya Ini Ada ternyata di Rumah Reganis nih Yang lagi rame dibahas Oke Harusnya Seperti itu sih sebenarnya Literasi kita ya Ketika kita mendengar Satu nama tokoh Yang disebutkan oleh Apa Orang-orang penting ya Yang Orang-orang intelektual gitu Kita harus cari itu gitu Kayak pernah dulu Rokigerun itu menyebut Bertrand Russell gitu kan Nah itu kita harus Cari sendiri gitu Oke Ada lagi yang mungkin Menarik dari sini ya Cantik itu luka Oke Cantik itu luka ini Pengarangnya adalah Eka Kunewan Dia ini Adalah suaminya Yang menulis Gadis Kretek Kreti Wah Oke Oke Ini boleh dibaca nih Cantik itu luka Saya juga belum baca Lebih sederhana Dari kalian membaca Simo de Bupa Oh ini Tapi kurang lebih Gitu arahnya Oke Suaminya ini ya Pol Siapa Pol Satra itu Oke Ada lagi Yang menarik Dari sini Ini yang sering Saya dengar Pusingnya Haril Anwar Ini kali Tidak ada yang Mencari cinta Nah saya akan Bacakan kayaknya Saya aku sih Aku ya Ini Pernah dibacakan oleh Siapa Reza Rahardian gitu kan Ini kali Tidak ada yang Mencari cinta Nah ini saya akan Baca coba Oh ini Ini Tapi ada Kutipan bacanya Yang boleh saya bacakan Ini kali Tidak ada yang Mencari cinta Aku sendiri Berjalan Menyisir Semenanjung Masih pengap harap Sekali tiba Di ujung Dan sekalian Selamat jalan Dari pantai keempat Seduh penghabisan Bisa Terdekat Mantap ya Saya tuh Cinta dengan Ininya Si apa Haril Anwar gitu Penggunaan katanya Angin yang terpendam Gitu Oke saya Mau ke sudut sana Sudut favorit saya itu Semalam ya Saya di luar gitu Di luar Karena di luar itu Saya bercengkrama Dengan nyamuk Asap rokok Nah untungnya Disini Di begali Autan Ada autan Tidak malam itu Coba Nah yang disini tuh Apa Memperlihatkan Kota Cirebon Yang lama ya Cirebon itu Apa ya Sebelum saya datang ke Cirebon Saya kayaknya Taunya cuma Boya Yahya Cirebon Dulu bahkan Orang Selawesi Kita nyebutnya Bukan Cirebon Tapi Cirebon Iya kan Ejaannya Ejaannya Oke Satu lagi deh Terakhir Satu lagi terakhir Itu Adalah Mana ya Saya Banyak sekali Disini Berarti Banyak pilihan Iya terlalu banyak Pilihan Disini Akhirnya kita Susah memilih Surat kopi Jokpin Nah saya tuh Menyukai Jokpin ya Karena Yang membuat Saya Mengenal Puisi-puisi Dari Jokpin Dan Armasyur juga Negara Saya masih kecil Ketika ayah saya Yang lugu Diculik negara Dan saya tumbuh Dalam derita ibu saya Kepalaku Di segel negara Sejarah terkunci Kuncinya Terbuat Dari lupa Ada lagi Satu mungkin Saya akan bacakan Puisi terakhir ya Hujan malam Hujan adalah Puisi Di gardu sepi Yang minim cahaya Seekor anjing Sibuk melamun Merenungi nasib Para peronda Sebuah kursi Duduk sendirian Di beranda Mendengarkan hujan Kolam dan malam Mengobrol Tak henti-hentinya Malam tinggal setengah Kolam kecil Di depan rumah Masih berdiang Di bawah gerimis Yang tak kunjung Padang Surat kopi Jokpin Di bawah almarhum Nah Untuk Orang yang Mencintai Sastra Boleh lah Kesini Untuk Apa Sekedar minum Bercekrama Walaupun Yang gak terlalu Mencintai sastra Saya juga Gak bisa bilang Mencintai Cari buku Untuk Cari untuk Ya betul Karena Semua orang Misalnya orang yang Mencintai musik Mau itu Dia mendengarkan Lewat youtube Lewat kaset Lewat tulisannya Ada Bob Dylan Disini kan Ada biografi Itu bisa Jadi Mulai dulu Oke saya tertariknya Dimana sih Saya tertarik di dunia musik Mulai pelajari Semua literasi Tentang musik Mau itu Formatnya teks Audio Dan visual Itu boleh dinikmati Dimana aja Karena Membaca itu Bukan cuma teks Tapi Alam sekitar yang kita baca Itu Sudah disebut membaca Seperti perintah yang pertama Turun kepada Memangat itu Ikrok Dia gak punya objek Itu yang penting Makanya kemarin juga Pada saat Dipakan sastra Cirebon Itu ada Satu penulis Namanya Asep Sepul Anwar Itu kita Literasi sekarang Itu bukan Cuma pada teks Tapi Menonton film Itu disebut Literasi juga kan Oke Mungkin cukup sekian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang video Sudah berapa menit Sudah 34 menit 34 menit Jangan lupa di Like Share Subscribe Dan komen Kalau ada Kunjung ini Tepatnya Paling enak nih Untuk orang-orang Cirebon Disediakan tempat kayak gini Itu Satu oase gitu kan Jarang loh ada Tempat-tempat Ngopi yang ada Diskusi-diskusi Literasi kayak gini Oke Assalamualaikum